datangin tempat wisata yang punya 3 curug sekaligus jalan jajan edisi jajan curug di subang halo jeniers ikut aku nyurug lagi setelah sekian lama gak nyuruh 3 tiket masuknya 15 ribu untuk weekday dan parkir motor 5 ribu sini ada tiket box lagi tapi kosong langsung aja kita masuk baru lewatin gerbang pertama aja ini udah rindang banget pohon-pohonnya by the way kita datang jam 9 pagi dan ini weekday jadi sepi banget ini salah satu wisata alam yang penataannya udah dikelola dengan cukup baik banyak penunjuk arah dan peta lokasi jadi kalian gak akan takut nyasar kalau kesini kalian juga bisa jajan-jajan karena disini ada kedai ini curug yang pertama namanya curug sawer sayangnya akhirnya lagi gak bagus karena kemarau dia cuma tetesan doang yaudah lanjut jalan kita mau ke curug yang kedua salvo karena toilet disini udah jadi bagus dari curug yang pertama ke curug kedua ini lumayan jauh dan agak creepy ya lama-lama pohon disini tuh banyak yang kering coklat gitu terus kesini sepi banget tuh ampe temen aku aja kaget baru inget kalau curug yang satu lagi itu deket pintu dua jadi kita harus keluar dulu dari gerbang dalem ini baru nemu deh curug yang kedua karena kita gak bawa minum dan gak nemu warung dari tadi akhirnya ada nih warung yang buka jadinya kita istirahat dulu disini jujur ini capek banget padahal gak sejauh itu tapi karena ini pertama kali kita curug lagi jadi capek banget nah udah keliatan kan curugnya nah agak terobati karena curug yang kedua ini ada airnya ini namanya curug gua badak dia punya ketinggian 8 meter namanya gua badak karena air terjun ini belakangnya ada gua yang gede banget kira-kira curug yang terakhir ada airnya juga gak ya